Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bro channel channel pendidikan dan pembelajaran yang masih setia berbagi info dan tutorial dengan sahabat bro channel dimanapun berhadap saya berharap semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat berlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin namanya rohbal alami sahabat bro channel pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan tentang step by step belajar membuat laporan best praktis ini merupakan video ketiga temanya ketentuan umum penulisan laporan oke untuk menyikat waktu Mari kita menuju ke slide pertama nah pada slide ini pada video ini kita akan melihat ketentuan ketentuan umumnya salah satunya adalah teknis pengetikan kemudian kajian pustaka penulisan rujukan penulisan judul gambar grafik tabel serta berkas-berkas lampiran yang harus dibawakan nah disini untuk teknis pengetikan yang pertama kita menggunakan kertas ukuran kuarto atau empat dengan margin atas atau top itu 3 cm left 4 cm giri ya kemudian batas bawah atau button itu 3 cm dan kanan atau right 3 cm dengan jenis huruf atau font times new roman 12 atau mungkin kalau arial menggunakan 11 dengan spasi 1,5 kemudian pada nomor pe nomor halaman atau page ya bagian pembuka awal misalnya judul pengesahan menggunakan kata pengantar daftar isi daftar tabel daftar gambar lampiran dan afsat menggunakan angka romawi kecil di bagian bawah tengah halaman itu untuk bagian awal jadi menggunakan angka romawi ini menggunakan angka romawi kecil dan letakkan di tengah halaman di bawah yang kedua pada isi misalnya bab 1 bab 2 bab 3 ini menggunakan angka arab satunya 1 arab 1 2 di bagian tengah halaman ini juga terletak di bawah ya sementara setelah setelah nomor 1 ya tadi ya pada bab kemudian nomor 2 nya ini ditulis sama dengan menggunakan huruf arab atau angka arab tapi di bagian atas kanan halaman selanjutnya untuk layout nomor halaman atas header nya 2 cm footer nya 2 cm sedangkan layout nomor halaman bawah header nya 1,5 dan footer nya 1,5 paragraf rata kiri dan kanan atau chest tv kemudian lampiran menggunakan huruf arab 1,2,3 dan seterusnya pada bagian atas kanan halaman jadi nanti ditulis lampiran 1 tentang apa, lampiran 2 tentang apa tapi di atas bagian kanan halaman kita lanjut ke kajian pustaka atau teori nah penomorannya itu menggunakan huruf besar kajian teorinya misalnya A untuk kajian teori nanti B untuk yang lainnya nah ketika A kajian teori maka subnya itu menggunakan angka arab ini kajian teorinya terdiri dari 1 model pembelajaran misalnya 2 model pembelajaran cikso 3 misalnya motivasi belajar nah ketika disini ada lagi sub maka kalau ini A besar maka 1 maka disini A tapi ada kurungnya nah ini dan seterusnya sehingga tidak sama ini ini untuk kajian teori atau kajian pustaka A nanti B nya apa dan seterusnya kemudian pada penulisan rujukan ya ini sumber rujukan harus sesuai dengan tulisan yang ada pada daftar pustaka meskipun diambil dalam internet maka alamat websitenya juga dicantumkan pada daftar pustaka misalnya menurut supardi nah ini ini untuk rujukan langsung pengembangan pengembangan keprofesian berkelajutan sesuai dengan permenpan nomor permenpanir B nomor 16 dan mencakup 3 unsur yaitu ini kemudian kalau yang rujukan tidak langsung misalnya menurut kemis tahun dalam supardi jadi ini pendapatnya kemis tapi ada pada buku yang atau tulisan yang ditulis oleh supardi pada tahun 2012 halaman 17 jadi ini tahun ya dan ini halaman penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang titik 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 nah rujukan yang lebih dari 5 baris diketik 1 spasi dan masuk ke dalam ya agak ke dalam jadi kalau ini pas di sini maka kalau yang rujukan yang lebih lebih dari 5 baris akan 1,2,3,4 biasanya di sini pada huruf kelimanya dituliskan jadi masuk ke dalam tabel grafik gambar nah penulisan nama tabel grafik ini untuk judul ya ditulis di atas dan di tengah-tengah tabel atau grafik dengan menggunakan angka arep tabel 1 tabel 2 dan dibuat hurufnya tebal atau bold serta diurutkan nomornya dari tabel atau grafik yang ada mulai dari top 1 ini jadi tabel 1 tentang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran misalnya kemudian tabel 2 tentang hasil tes formatif siswa dan lain sebagainya ini ditulis seperti ini menggunakan angka arep satunya ya tabel 1 dan seterusnya kemudian huruf yang digunakan huruf tebal atau bold kemudian penulisan nama gambar ditulis di bawah dan di tengah-tengah gambar dengan menggunakan angka 1 2 dan seterusnya dibuat nah diurutkan ini sama dengan yang yang kedua jadi ini satu tulisan saja ini kita lanjut ke berkas lampiran lampiran-lampiran ditulis lampiran ke satu nah ini juga menggunakan hurufnya huruf angka arep ya ditulis di atas halaman kiri atau kanan lampiran-lampiran yang ada pada PTK atau pada best practice umumnya nah seperti pada PTK lampiran yang dibawakan adalah misalnya ini 1 RPP 2 atau rencana kerjanya kemudian instrumen atau alat ukur yang digunakan termasuk nanti hasilnya ya hasil hasil tertinggi terendahnya dibawakan ya kemudian contoh hasil kerja jawaban siswa kemudian mungkin foto-foto bisa dilampirkan disini semua yang ada dan yang dihasilkan dari kegiatan best practice yang merupakan bukti otetik itu dibawakan di dalam lampiran lampiran oke sahabat bro channel dimana pun ada barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga ini bermanfaat bagi sahabat bro channel lebih khusus bapak dan ibu guru yang ingin membuat sebuah atau menulis atau menyusun best practice atau praktek terbaik yang pernah kita lakukan demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih